Allahu 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 Bapak-bapak polisi, kalau bapak mau baik pekerjaan, jangan tinggalkan sholat. Kecil itu bos jadi kapolsi, kecil, jadi kok. Siapa yang sangka Pak Idam Asis jadi kapolri, siapa yang sangka, enggak pernah orang membayangkan, enggak pernah didengar-dengar namanya, tiba-tiba jadi kalau Allah mau. Kecil buat Allah jadikan kalian kapolres, kecil. Kecil kalian kalau mau jadi kasat narkoba. Ini semua senang kasat narkoba. Kenapa? Tempat basah. Eh, hati-hati Pak Polisi. Di tempat basah lah itu orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam kalau kering. Siapa suruh kau bilang gas-gas? gas. Gas memang. Kita sudah tanda tangan MOU toh. Pak, kecil. Solaki Pak. Kecil bapak punya bahagia. Ustaz, kenapa itu kasihan istriku? Nangomel ajak naik kerja. Ini juga ibu-ibu ini. Kalian istri-istri polisi, muliakan itu suami. Kita kira itu gampang jadi polisi, bu. Saya saja bukan polisi, saya bayangkan itu susahnya jadi polisi. Datang lagi sepupu tak menangis di depan tak? Nah telpon tom maki om tak? Iko tomik tu, kau tomik diharap. Kaulah satu-satunya keluarga di polisi. Apa kek kau bantukan itu kemanakanmu? Coba bayangkan. Tidak gampang itu. Kalau ustaz, apa godaannya? Apa godaannya ustaz? Kemana-mana pakai gamis? Tidak ada perempuan mau dekat sama kita? Eh, nak bacakan kau yasin jauh-jauh kau. Tapi kalau polisi, Pak, godaannya banyak. Banyak betul godaannya itu polisi. Masalahnya orang datang. Datang pula istri. Apa kek kau kipas, Pak? Hah? Tak kalai ada apa kek situ? Itu, itu, itu. Kalau kita istri. Ustaz, siapa yang mau sohok? Paling tidak sohok, telur sama sokko. Kenapa mau sokokkan, Pak? Tapi polisi, subhanallah, godaannya sangat besar. Bebannya sangat besar. Maka disitulah dibutuhkan ibu. Pelihara suamimu. Jangan kau malah jadi tukang kompor. Apa kek? Masa kita sudah 17 tahun menikah, enggak pernah tongko beli kangen gelang. Itu saja baru, polisi baru. Tiga bu, tiga tahun suaminya. Gelangnya kayak pilih sepeda. Betul, dia baru tiga tahun. Tapi dia sudah jual sawah warisan. Jangan. Bu, sayang itu suamimu. Kasian. Jangan kau dorong dia masuk neraka. Ya? Coba kalau ibu-ibu tidak beristri polisi. Ibu enggak jadi anu. Enggak jadi bayangkari. Karena ibu bayangkari. Wah, luar biasa. Mobil polisi dia pakai pia risan. Iya, toh? Iya, ibu? Makanya syukuri. Coba kalau ibu enggak nikah sama ibu bapak-bapak polisi. Ibu bukan bayangkari. Gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Maka bersyukur. Ya? Ui. Pak, jaga sholat, Pak. Saya kasih ke contoh, ya. Saya kasih ke contoh. Kan ada komandan, tak tahu? Ada kapolres. Kira-kira kalau kapolres panggil ajudan bagaimana hebatnya? Judan? Itu ajudan. Biar lagi baring-baring di kursi makan canggoreng. Biar itu ada canggoreng. Paling takut mandan. Iya, toh? Iya. Iya. Mana ada ajudan berani dipanggil? Ajudan? Tunggu dulu, Pak. Bila maku diinjak lehirmu. Coba. Ayo. Begitu takutnya kita sama manusia. Padahal kapolres pari lama dua tahun. Mutasi lagi. Tapi begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita bilang tunggu. Lalu kenapa ketika Asan berkomandan, Allah memanggil kita, Hayya alal falah. Eh, Pak polisi. Sini ko. Saya kasih ko kemenangan. Bapak tahu enggak itu artinya? Hayya alal falah. Itu artinya, Sini. Saya kasih ko kemenangan. Sini. Saya kasih ko kejayaan. Allah panggil ko. Sini ko. Saya kasih jadi kapolsek ko. Sini ko. Saya kasih ko jadi kapolres. Sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tuhan yang suruh menunggu. Kapolres saja kau tidak berani kasih menunggu. Ini Tuhanmu kau suruh menunggu. Pantas. 20 tahun kau jadi polisi. Tidak bisa aku lepas dari kredit. Gas memang. Makanya. Eh. Bagaimana hidupmu mau baik bos jadi polisi? Kau dah bisa mencari muka sama atasan? Siap komandan. Siap salah komandan. Eh. Bapak kerja sama manusia. Sepuluh yang suruh ke kerja. Eh. Nih. Kerja ini sepuluh. Sembilan yang cocok. Satu salah. Yang salah nak persoalkan. Bodok memang kau ini. Coba. Nah lupa itu sembilan yang cocok. Padahal sembilan yang betul. Satu dikodok. Bodok memang kau ini. Tidak ada. Itulah manusia. Kalian capek cari kelakuan baik. Jam aku terlalu mencari muka sama pimpinanmu. You kerja saja dengan baik sebagai polisi. Ada tupuksimu. Ada ini. Kasat ini, kasat ini. Jelas pekerjaannya. Kerja itu dengan baik. Perbaiki sholatmu. Allah yang ngangkat rajatmu. Masih. Tapi because siapa, 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 siapa. Nabi lah ada di Jakarta. Cemen lu men. Ayo. Serius pak. Baiki saja sholat. Kecil pak. Bapak kan punya jalan jadi kapolsi. Bapak punya jalan untuk jadi kapolres. Kenapa? Bapak polisi. Memang ada jalannya. Yang tidak bisa ada jalannya. Saya jadi kapolres. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada jalannya itu, bos. Ayo. Yang tidak ada saja jalannya, Allah kasih. Saya ulang. Yang tidak ada saja jalannya, Allah kasih. Apalagi memang ada jalannya. Apa maksudnya? Pak. Bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Itu tidak ada jalannya menurut ilmu kedokteran. Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jadi. Siti Mariam. Wanita suci. Tidak pernah disentuh laki-laki. Hamil. Melahirkan Isa alaihissalam. Itu Siti Mariam. Cuma sekarang banyak tau perempuan mosegin Siti Mariam. Hamil. Tidak ada suaminya. Usut punya usut. Ternyata selingkuh sama polisi. Gas memang. Kau bilang gas. Makanya ku gas. Kasian ini perempuan kau kasih begitu. Dia mau melapor ke polisi. Temanmu itu datang pati melapor. Datang melapor. Malah dikasih takut-takut. Eh kau dapat pasalan lah. Pencemaran nama baik. Ini paling. Ayo. Pak. Bapak mau baik. Perbaiki saja sholat. Saya kasihki lagi contoh. Saya akrab sama Kak Polres. Saya datang di Sidrap. Pak Kapolres. Adakah di Sidrap ini cari-cari telur? Mau pengantin? Siap Ustaz. Gampang. Kak Polres telpon Ajudan. Ajudan. Itu Ustaz dasar. Ada di hotel. Kau jemput. Pakai alparnya Aji. Kenapa ada alparnya tahu Pak Kapolres? Hah? Tapi punya teman. Nah. Bawakan telur. Selesai masalahku soal telur. Kenapa? Saya akrab sama komandan. Sebaliknya ada orang dari Makassar. Nggak pernah ketemu Kapolres. Nggak pernah kenalan. Nggak pernah didengar namanya. Assalamualaikum Kapolres. Saya ada di Sidrap ini. Cari-cari telur. Pinjar dulu mobil. Siapa nak telpon Kapolres? Kapolsek. Tangkap itu. Tangkap. Tangkap dia. Nggak pernah kenal. Panipu pasti itu. Panipu. Tangkap. Begitu juga Bapak. Nggak pernah sholat. Sholatnya hanya hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Pas bangun kaumat. Nggak bilang. Aliran apa ini mesti? Nggak ada khutbahnya. Bukan aliran ngapang. Kaumat tindur dong. Ayo. Tiba-tiba dimutasi. Nggak ada tempatnya yang bagus-bagus. Stres. Jadi berdoa. Ya Allah. Capek. Ini jadi polisi. Kenapa hidupku tambah susah Tuhan. Nah bilang Tuhan. Malaikat. Karena dia sudah capek jadi ke polisi. Sekali cabu nyawanya. Makanya Pak. Yuk. Perbaiki sholat Pak. Eh. Apalah sanmu tidak mau sholat. Bila mengu. Apa. Apalah sanmu. Si geyaki. Apa. Hah. Nggak ada. Kecuali malas. Dalam Islam. Ada boleh beberapa orang. Boleh tidak dosa ketika dia sholat. Satu. Belum balik. Kalau ada bapak-bapak polisi di sini. Merasa belum pernah mimpi basah. Belum pak kau balik itu. Atau ibu-ibu poluan tidak pernah haid. Kau masih balik tak itu. Yang kedua. Siapa boleh tidak sholat. Hilang ingatan alias gila. Kenapa tidak sholat. Saya gila Pak. Yang penting bapak yakin gila. Boleh tidak sholat. Tapi tidak mungkin bapak jadi polisi. Kalau bapak gila. Yang ketiga. Boleh tidak sholat. Dalam tekanan. Zaman Belanda. Diancam kepala tak. Eh. Jangan kut sholat. Kalau kut sholat. Saya kasih pecah kepalamu. Boleh tidak sholat orang begitu. Lain itu apa Pak. Bapak ngangani unjuk rasa. Boleh bapak sip-sipan sholat. Tidak bisa tinggalkan tempat. Sholat hof namanya. Sholat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya. Bapak berenam. Polisi bertugas. Maka bagi tiga. Tiga lapi. Tiga rakaat. Tiga-tiga sab. Sab pertama dua orang. Sab kedua. Tiga orang atau empat orang. Maka sab pertama. Diselesaikan dulu sholatnya. Satu rakaat. Yang di belakang jaga senjata. Begini dia. Selesai ini yang sab pertama satu rakaat. Maka sab kedua lagi yang selesaikan sholatnya. Sab pertama lagi yang siaga-saga senjata. Boleh Pak. Tidak bisa ditinggalkan tempat Ustaz. Kita tayammum. Darurat. Boleh Bapak. Kalau pergi tayammum. Pergi ambil air. Satu kilo. Bahaya ini keadaan. Bapak tayammum disitu. Tidak usah buka sepatu. Boleh. Bagaimana caranya? Letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk. Karena kalau kau tidak tepuk. Ada pasir. Kau gosok matamu. Tidak jadi kesembahian. Itu gunanya. Selesai. Agapi. Tidak ada langsung. Maka Bapak sholat. Maulid kali ini. Yang tadinya masih malah sholat. Perbaiki sholat Pak. Kecil buat Bapak. Allah kasih kita. Kecil Pak. Kecil sekali. Ini perkara dunia. Allah cukup mengucapkan. Itu saja itu yang disebut. Kun. Faya kun. Jadi. Nagati dipuang. Jadi. Coba. Maka Bapak Ibu. Ibu Bapak ini. Perbaiki saja sholat. Bapak-bapak. Punya anak. Tidak perlu di sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Kontrol saja sholatnya. Baik sholatnya. Insya Allah. Anakmu akan bahagia. Ya. Satu. Dua. Kata Nabi. Jaga. Perempuan di antara kalian. Nabi lagi tidak bilang. Jaga tetanggamu. Ini bapak-bapak juga banyak. Kalau sama tetangganya sopan. Assalamualaikum Ibu. 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 Kita ini sebenarnya laki-laki tergantung istri. Kalau istri kita baik. Sopan bicara. Tak mungkinlah kita macam-macam. Datang mamak tak kehormati. Datang saudara tak kemuliakan. Pasti kita berpikir. Baik sekali istriku ini. Belum tentu saya dapat perempuan lebih baik dari ini. Ya sudahlah. Saya sabar saja menghadapi ini. Tapi kau suka kau ngomel. Malas. Datang mertuamu. Tak pernah enak mukamu. Baru satu jam duduk. Kau bilang. Kapan pergi pulang mak? Datang mertua laki-laki mu. Langsung kau bilang. Kau bilang. Engkasih ambukmu. Datang lagi bapakmu. Bawa air. Bawa beras 50 kilo. Pulang nanti 1 juta. Ada begitu istri tak pak? Hah. Itu yang membuat hidup tak sial. Betul pak. Kalau ada istri bapak yang tidak tahu menghormati orang tua tak. Itu yang membuat hidupmu sial. Maka nasihat itu istri baik-baik. Ini juga ibu-ibu. Harga itu suami. Ya. Untung ibu punya suami. Punya anaknya orang. Coba. Terima beres. Hei. Serius kayak ini. Datang itu mertua kita hormati. Muliangkan. Coba. Ada kadang-kadang ibu-ibu curhat sama saya. Ustaz. Kenapa itu suamiku? Lebih sayang. Kan kasihan ini kasihan. Satu rumah kak sama mertuaku. Mertua perempuanku. Kenapa ini kasihan ini suamiku? Sayangnya sama mamaknya. Saya tidak. Saya bilang. Sadar kak ibu. Mamaknya orang itu. Bukan selingkuhannya. Bukan istri kedua. Kalau istri kedua. Boleh kau bilang begitu. Bersaing kak. Tapi ini mamaknya. Dari rahimnya itu. Keluar dari perutnya. Dia didik dia. Dia kasih jadi polisi. Dia yang biaya. Kau terima beres. Sadar. Mestinya kalau begitu suami ibu. Kau bersyukur. Ya Allah. Baik betul ini suamiku. Mudah-mudahan nanti anakku. Seperti suamiku. Tetap sayang sama saya. Meskipun saya sudah tua. Dengar itu. Mentong kita ini pun. Weh. 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 Coba lihat kasihan ini polisi. Di jalan. Ngirup udara kotor. Jalan baik-baik. Dicurigai lagi. Ini polisi. Polisi. Pada orang baik datang cari perampok. Eh. Coba. Di kantor kalian. Di marah-marah resa komandannya. Siap salah komandan. Di tim dan di pantatnya. Siap salah komandan. Siap salah. Sampai lagi di rumah. Kau maki-maki lagi. Bodok memang tahu. Kenapa kau tidak lawan. Apa mau dilawan. Nadia Kapolres. Lihat dong. Ini kasih muka-muka susah semua ini. Kasih muka-muka. Coba lihat. Enak dong itu. Kalau bulan suamimu kau sayang-sayangi. Kau masakan-masakan kesenangannya. Tidak bisa tiap bulan. Sekali seminggulah. Ya. Paling tidak ketika kau terima gajinya. Kau telpon itu suamimu. Pak. Jangkit makan di luar. Hari ini saya masak kesenangan untuk kita Pak. Tanam maki. Spesial hari ini. Salam sayang. Salam sayang selalu dari seterimu di rumah. Eh. 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 Bu. Bu. Itu suami polisi. Kalau dapat SMS begitu. Nak kasih lihat langsung Satpol PP. Satpol PP. Polisi setengah. Nah. Ada di sini. Apa Nabilang? Eh. Nabilang itu polisi. Dia aku ini seteriku bos. Betul dia lebih tua dari saya. Betul dia tidak cantik. Dia orang kampung. Tapi kau lihat bos. Eh. Seteriku ini. Baru SMS begitu. Paling kita SMS. Pak. Jangan lupa. Singgah beli gas. Itu. Itulah susahnya jadi suami. Tapi Bapak juga. Kalau disuruh Singgah beli gas. Jangan sok-sok gengsi. Jangan gengsi. Kan biasa kita laki-laki. Weh. Saya polisi. Saya ajun komisaris. Saya ini pangkat tinggi. Masa beli gas. Kenapa, Mi? Ayo. Kecil itu. Coba. Untung bukan kita yang hamil. Mau kita tukar. Kita yang hamil. Istri tak beli kompor gas. Mau kita tukar kira-kira itu. Repotnya itu perempuan hamil. Jalan saja setengah mati. Sembilan bulan itu. Kasih. Melok ini masuk. Coba itu perempuan kalau hamil. Duduk saja setengah mati. Harus pakai standar samping. Lama itu. Bapak wujud itu. Kasi kol melek. Duduk. Coba kalau bapak. Langsung saja begini. Selesai. Maka ketika yang begitu. Ibu ikh. Bapak ikhlas saja. Itulah pengabdian kita kepada istri. Ya. Kenapa? Itu Nabi Pak sebelah istrinya. Tapi tidak pernah ada istrinya mengatakan. Menyesal saya nikah sama kau Muhammad. Bapak satu ji. Eh. Menderita lahir watin. Itu Nabi Pak. Nabi. Eh. Nabi kalau minum sama istrinya. Eh. Dia kasih begini. Minum. Kasih lagi istrinya. Satu teguk. Kasih lagi istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Dan hebatnya itu. Kalau Aisyah minum disini bibirnya. Itu nak cari Nabi. Coba pakasat begitu. Minum bekas bibirnya istri. Eh. Bau namuluk bu. Salatullah. Salatullah. Ramullah. Ala toha. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Satu. Jaga solatmu. Dua. Jaga perempuan diantara kalian. Maka bapak-bapak polisi jaga istri. Itu kewajiban bapak. Kewajiban bapak. Biar bapak hitam jidat solat. Gara solat. Senin kamis puasa. Tahajud tiap hari. Tadarus tiap maghrib. Tapi istri tidak pakai jilbab. Istri tidak solat. Istri tidak puasa Ramadan. Maka bapak dulu yang masuk neraka. Ku ampusakum wa ahlikumna. Itu. Makanya bapak didik istri. Bagaimana cara didik istri? Karena kita tidak punya waktu yang banyak. Lebih banyak di jalan. Kasian. Bagaimana cara didik istri? Arahkan dia pergi majelis. Itu ada pengajian. Kau pergi di sana. Bagaimana lagi caranya? Paling gampang. Bapak tidur peluk-peluk dia. Baru putarkan ceramahnya. Dasat latih. Judulnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Haa. So. Sayangku nonton kita. Langsung enak bapak. Karena kalau bapak nasihati istri. Tidak masuk di akalnya. Agak to ikum. Tidak masuk. Iya kan? Karena bapak lebih sering tipu istri dari pak. Bagaimana dia percaya? Kita juga ibu. Bagaimana tidak ditipu kita. Karena suka kita marah-marah. Jujur kita. Marah kau ya. Lebih baik dibohongi kau. Supaya senang perasaanmu. Kenapa kau bohong? Selama ini kau bohong. Ku sayang kau. Tidak maukah kau duka perasaan manis. Kau bohongi kau. Sekarang kau tahu ya. Itu mi takdir burukmu. Kau kita terpojoki. Jadi bohong maki. Sama saya ada teman ku SD. Masih selalu karena telpon sampai sekarang. Cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah saya nak lihat banyak viral. Tambah populerki lah daset. Itu. Di Makassar gitu nama aku dah saat latih. Kalau di kampung lah daset. Dia selalulah telpon saya. Tidak enak kan? Nah tahu istriku. Perasaannya istri saya. Saya hormati sekali istri saya. Saya terima. Tidak enak. Saya blokir. Nabi Langkah nanti sombong. Terpasa ku tulis di situ hapeku. Namanya penjual batu batak. Jangan kau syuting ibu. Nanti sampai sama istriku. Bunyi itu telpon. Nah lihat istriku. Ustaz. Ada panggilan tak? Dari siapa sayang? Penjual batu batak. Saya bilang. Dia bilang. Saya angkat ke. Oh jangan kuangkai. Tagihan, tagihan. Tidak cukup uangku itu. Istriku kalau bilang uang. Nggak enak mau dia. Karena nanti uang belanjanya saya ambil. Jangan, jangan angkat. Jangan angkat. Jami angkat. Ustaz jangan lagi. Belum cukup uang. Eh salah amat saya. Eh. Satu ketika saya pulang cerama. Bikinlah saya teh. Kan saya bikin sendiri. Saya tahu. Oh sudah. Saya minum. Eh kenapa anak asin ini? Barat salah kasih kah ini? Eh. Saya pergi lihat toples. Tulisannya gula. Isinya. Eh garam. Saya panya istriku. Sayang. Kenapa ini tulis ke. Gula na isinya garam. Nabi bilang ini. Hei pun tak juga. Lain kita tulis lagi sini. Ibu. 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 Sudah tahu rumusnya tuh? Pak. Pak. Jaga istri kalian. Jaga. Gimana caranya? Ajari terus. Nasihati terus. Nasihati terus. Tapi bapak tidak mungkin bisa didengar istri. Kalau bapak saja kelakuannya tidak baik. Tidak mungkin. Maka untuk menjadi baik kepada istri. Bapak dulu yang harus bagus. Bapak dulu yang kasih contoh sholat lima waktu. Kalau perlu bangun sumber-sumber sama-sama. Sayangku. Yuk. Peluk dengan baik. Cium pipit. Nabi bilang apa. Ajak dia mau dicium ustaz. Nangorok. Mak bautong bebenya ustaz. Pak. Kalau perlu bapak angkat itu istri. Salat subuh sayang. Bareng-bareng. Salat jamaah. Meskipun bapak pangkat paling rendah di Polres. Tapi ibu bapak lakukan itu. Mulia di hadapan Allah. Angkat istri. Ayat sayangku. Solat bareng-bareng. Berjamaah. Bapak imam. Isteri makmum. Jangkit baca yang susah-susah. Yang pendek-pendek saja. Ya. Karena yang susah-susah nanti tidak mau sampai. Nak baca. Al-Kafirun. Walau antum abiduna ma'amun. Walau ana abidum ma'abattum. Walau antum abidum. Mulai curiga istrinya. Walau antum abidu. Walau ana abidum. Pas selesai sholat. Ibu juga kalau selesai sholat. Kasih semangat suami. Sabar kipak. Memang begitu kalau baru pertama orang sholat. Insya Allah ke depan tidak. Jangan malah dimaki-maki. Bodok memang kau ini polisi dong. Apa kau tahu kau biang. Nabilan suami tak jamin lagi sembahyang deh. Bu, pulang suami tak ibu. Kita tahu sudah mau masuk wakrib. Datang suami tak sudah sediakan sarungnya. Sediakan kopianya. Sediakan bajunya untuk sholat. Allah hu, Allah hu, Allah hu, Allah hu, Allah. sub indo by broth3rmax